Para pemimpin ASEAN dan Korea Selatan berjanji akan meningkatkan kerja sama ekonomi pada KTT regional di Busan. Para pemimpin ASEAN mengadakan pertemuan dengan Presiden Korea Selatan Pak Yung Ji di Busan untuk membicarakan kerja sama ekonomi. Usaha pertemuan, Presiden Myanmar Tien Sin yang menjabat sebagai Ketua ASEAN dan Presiden Korea Selatan Pak Yung Ji membacakan keputusan yang dicapai dalam pertemuan tersebut. Tien Sin mengatakan para pemimpin ASEAN dan Korea Selatan sepakat untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dan perdagangan dengan target volume perdagangan bilateral mencapai 200 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2020. Tien Sin juga mengatakan para pemimpin ASEAN dan Korea Selatan menyampaikan belasung kaweng mendalam keberapa pemerintah dan rakyat Filipina yang menderita akibat topan haugupit yang melalui negara tersebut beberapa hari lalu. Topan haugupit menyebabkan 22 warga Filipina tewas dan 1,7 warga terpaksa mengungsi ke daerah lebih tinggi. ASEAN merupakan mitra dagang terbesar kedua bagi Korea Selatan. Perdagangan antara Korea Selatan dan negara-negara ASEAN tahun lalu mencapai 135 miliar dolar Amerika Serikat. Presiden Joko Widodo meminta masyarakat Indonesia untuk tidak merendahkan diri di hadapan bangsa lain karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Kepala negara menyatakan bangsa Indonesia akan menghadapi tantangan yang lebih besar kedepannya sebagai bangsa yang besar. Dalam kunjungannya ke Korea Selatan, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri untuk bertatap muka dengan masyarakat Indonesia dari berbagai komunitas di Universitas Kyung Sung Busa. Pada pertemuan ini, Presiden kembali mengingatkan kepada warga Indonesia di Korea Selatan, jika bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Namun kedepannya, bangsa Indonesia akan menghadapi tantangan yang lebih besar diantaranya pencurian ikan ilegal, darurat narkoba, dan korupsi. Presiden Joko Widodo menyatakan target pemerintahan saat ini adalah perbaikan infrastruktur. Jika infrastruktur sudah baik, bukan tak mungkin ekonomi Indonesia akan tumbuh di atas 7% dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Tim meliputan TVRI melaporkan dari Busan, Korea Selatan. Ya saudara, sesi foto bersama menjadi tradisi dalam setiap event internasional yang diselenggarakan oleh negara-negara yang tergabung dalam organisasi kawasan. Demikian juga dalam ASEAN Rock Commemorative Summit di Busan, Presiden Korea Selatan mengajak tamu-tamunya untuk foto bersama sebelum membuka pertemuan. Setiap kepala negara yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan puncak tidak pernah meninggalkan agenda foto bersama. Sebelum membuka ASEAN Rock Commemorative Summit di gedung Bexko Busan, Presiden Pak Yun-hye menyambut kedatangan tamunya satu persatu dan mengajak berfoto bersama. Setelah seluruh kepala negara anggota ASEAN tiba di dalam ruang pertemuan, Pak Yun-hye kemudian mengajak mereka untuk berfoto bersama. Biasanya dalam event pertemuan negara-kawasan, negara tuan rumah telah menyiapkan pakaian tradisional yang menjadi ciri khas negaranya untuk dikenakan para tamu dalam foto bersama ini. Tetapi dalam pertemuan di Busan ini bukan pakaian tradisional yang dikenakan oleh seluruh kepala negara. Sebagai gantinya, Pak Yun-hye menyediakan syal khas Korea yang dikalungkan di leher para tamunya. Penggunaan syal khas ini memang sedang menjadi tren di kalangan masyarakat Korea yang sedang memasuki musim dingin. Presiden Korea Selatan menjadi satu-satunya kepala negara perempuan dalam pertemuan ini setelah Ying Lak Sinawa tidak lagi menjabat sebagai Perdana Menteri Thailand. Dari Busan Korea Selatan, Tim TVRI melaporkan.